Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik disini saya Yogy Afriza dan rekan saya Derya Frianda Disini kami akan menjelaskan tentang metode SVM Menggunakan Google Column Baiklah, kali ini kami akan membagikan pengenalan terkait metode SVM dan sedikit ulasannya Apa itu SVM? SVM itu singkatan dari Super Factor Machine Yang merupakan salah satu metode dalam Supervised Learning Yang biasanya digunakan untuk klasifikasi Seperti Super Factor Classification dan Super Factor Regresi Dalam pemodelan klasifikasi, SVM ini memiliki konsep yang lebih matang Dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya Seperti regresi dan sebagainya SVM ini juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear Nah, untuk SVM ini digunakan untuk mencari Hyperland terbaik dengan memaksimalkan jarak antarkelas Untuk selanjutnya, langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Dery Afrianda Kepada Dery, silakan Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode SVM Yang pertama, kita harus mengimport terlebih dahulu library yang kita butuhkan Dari metode ini Pertama, ada Pandas Library Pandas Untuk data-dataset Terus ada Re, NLTK untuk processing-nya Kemudian, Sikit Learn Itu ada Configurizer, Trend, Test, Split Ini berhubungan dengan metode yang akan kita buat nantinya Langkah pertama, kita import dulu data saya yang telah disiapkan pada Google Drive saya Kemudian, kita masukkan ke variable data Sehingga data-data yang akan muncul yaitu Tiba-tiba ikut Kemudian, data ini saya tidak mengambil seluruhnya Dan saya akan mengambil yang hanya dari brand Samsung Kemudian, datanya saya batasi menjadi 1000 Dan mengambil bagian fitur review sama rating Untuk diolah selanjutnya Nah, pada tahap pre-processing Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu Kemudian, pada pre-processing Data rating akan diberi label Kemudian, masukkan ke fitur baru namanya label Label ini digunakan sebagai data target nantinya Misalnya, reviewnya kayak gini Maka, itu kategorinya positif Selanjutnya, kita men-download Yang berhubungan dengan text preprocessing Yang itu stop word, punty, wordnet Kemudian, kita akan melihat data review yang pertama itu Array 1 itu apa Nah Nice phone, nice upgrade Langkah selanjutnya Saya mendefinisikan sebuah fungsi Itu clean review Fungsi clean review ini Itu membuat Review baru Yang telah dibersihkan Kayak http yang url dihapus Kemudian Yang harus Yang harus ada itu Mengandung Karakter A sampai Z Tidak boleh mengandung karakter lain Seperti Tanda tanya, koma, titik, dan sebagainya Kemudian Ada Str tag lower Fungsi lower Untuk membuat Text sebelumnya menjadi Waruf kecil semua Kemudian Membuat Token Waruf ke nice Dari text Yang telah di lower Dan selangkah selanjutnya Itu stop word Itu menghilangkan Kata-kata yang Tidak bernilai We They Kemudian Ada Stemming dan Limatize Disini kami hanya mengambil Limatize Karena Stemming Untuk Pada kasus ini Tidak cocok Karena Menghapus Secara paksa Hurufnya Tanpa Dengan Tidak memasukkan Tidak mengandung Arti ram kamus Jadi kami ambil Limatize Itu Membuat Data menjadi Kata dasar Selanjutnya Menghapus Kata yang Mengandung Dua huruf Jadi kayak SM SM Dan sebagainya Saya jalankan Kemudian tampil Fitur baru Namanya Clean review Jadi kita Membutuhkan Clean review Sama Label Bisa kita Lihat I Telah hilang Disini Karena merupakan Stop work Terus So Karena Dua huruf Jadi Dihilangkan Dan Lucky Menjadi huruf Kecil Nah Seperti Kayak Font Karena Telah Dilematize Maka Menjadi Find Kata dasarnya Setelah Text prepossessing Maka Kita akan Menjalankan SVM Sebelum Menjalankannya Kita buat Variable Yaitu X dan Y X nya Clean review Dan Variable Y nya Data label Positif Dan Negatif Kita Bagi X dan Y nya Menjadi 2 Banding 8 Jadi X Test Y Test nya Menjadi 200 Sedangkan X Trend Y Trend Jadi Sekitar 800 Atau 799 Untuk Melihatnya Kita Kita bisa Cek Nah Lengnya Menjadi 799 Kemudian Y Test nya Menjadi 200 Setelah Itu Kita akan Membuat Convectorizer Itu Menghitung Berapa Banyak Frekuensi Kata Yang muncul Bertama Feed Extrain Yaitu Membuat Mengambil Data Kata-kata Variable Extrain Kemudian Ditransform Semasing-masing Extrain Dan Extase Sehingga Menjadi Berupa Array Matrix Sparse Untuk Melihatnya Maaf Belum Saya Jalan Sparse Matrix Nah Bila kita Jadikan Array Maka Ada Matrik 0 0 0 Ini Maksudnya Baris Pertama Itu Misalkan Kata Recently Recently Dikatakan Dibuat Pertama Tapi Pada Extrain Bukan Recently Responsible Maka Recently 0 Nanti Pada Kata Selanjutnya Yang Mengandung Irresponsible Maka Dia akan Mencatat Bahwa Satu Irresponsible Array 1 Disini Kebetulan Nggak Nggak Diperlihatkan 1 0 2 1 Ini Merupakan Frekuensi Setiap Text Yang Muncul Saya Jalan Kan Lagi Kemudian Tahap Selanjutnya Membangun Model Yang Pas Sehingga Mendapatkan Akurasi Skor Yang Lebih Baik Jadi Saya Mengambil Parameter C Yaitu 0,01 0,05 0,25 0,05 0,75 Dan 1 Saya Jalankan Maka Hasilnya Berikut Kita Lihat Skor Yang Paling Tinggi Berada Pada 0,05 0,87 0,0 0,05 0,05 Nah Jalankan Maka Ini Merupakan Model Model Akhir Final Model Jadi Langsung Saya Feedkan Xtrane Yang Ytrane Data Data Training yaitu dari Xtrend dan Ytrend kemudian saya jelankan akurasi skornya 0,87 skor dari model tersebut untuk mengevaluasi model bisa kita lakukan dengan metode confusion matrix jelankan disini bisa kita lihat skornya 0,87 positif 0,5 0,93 negatif 0,5 sedangkan positifnya 0,93 baik itu saja presentasi dari kami tadi mengenai SPM jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti boleh komen di bawah terima kasih lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton di bawah terima kasih telah menonton di bawah